Oh ya kali ini kita akan membahas mengenai dipol listrik gitu kan Jadi misalkan kita ingin menghitung suatu potensial di suatu titik Dari dua muatan titik plus G dan minus G yang dipisahkan oleh jarak D Jadi kita memiliki dua muatan Muatan titik disini ada muatan minus G dan muatan plus G yang dipisahkan oleh jarak D disini Nah kita ingin meninjau potensial di suatu titik sembarang Misalkan kita ambil disini gitu kan Nah ini R plus ini R akibat minus Nah jadi potensialnya tidak lain adalah potensial yang diakibatkan oleh muatan positif Ditambah dengan potensial yang diakibatkan oleh muatan negatif Jadi kan potensial itu tidak lain adalah K atau 1 per 4 pi epsilon 0 Ki per R gitu kan R itu kan akar dari R kuasa Jadi R nya untuk yang positif itu kan ini kan Nah tidak lain sepanjang ini tuh X positifnya itu dia tidak lain adalah jarak dari sini ke sini Dari X nya R dari pusat Jadi tidak lain adalah X dikurangi dengan jarak dari muatan positifnya ke titik 0 Yaitu D per 2 Jadi X dikurangi D per 2 Sedangkan Y dan J nya tetap sama Nah begitu pula kalau yang dari muatan yang negatif Jadi disini adalah D plus 2 D per 2 ditambah dengan X gitu Nah gimana kalau titiknya disini Kalau titiknya disini Meskipun ini tuh kan tidak jarak dari sini ke sini kan D terakhir adalah D per 2 dikurangi X gitu Tapi kalau dikurangi X dikurangi X hasilnya kan sama aja gitu Jadi secara umum kita ambil bentuk seperti ini Nah apabila kedua muatan ini dibisahkan oleh jarak yang sangat kecil Maka pasangan muatan ini disebut dengan dipol Dipol listrik Jadi ada 2 muatan yang memiliki muatan yang sama Minus ki dan plus ki Nah jarak pisahnya itu sangat kecil Nah maka disebut dengan dipol listrik Apabila jarak pemisah D itu sama dengan 0 Maka muatan akan berada di titik yang sama gitu kan Apabila D nya sama dengan 0 Maka berada pada titik yang sama Sehingga potensialnya akan selalu 0 Dan tidak ada metan listrik Kalau misalkan kita ambil 0 Maka suku kiri dan suku kanan ini dia akan sama Tapi tandanya berlawanan Sehingga akan saling menghilangkan Potensialnya akan 0 Nah untuk mencegah itu kita ambil Sejarak D itu sangatlah kecil Tapi tidak 0 Sehingga kita bisa dekati dengan darat pangkat Yang kita dekati dengan darat pangkat itu yang mengandung D Tidak lain adalah X minus D per 2 Jadi yang suku yang kecil itu kan ada D nya ini Jadi yang bisa kita dekati dengan darat pangkat itu yang mengandung D Jadi kita memiliki bentuk darat pangkat untuk A plus B pangkat N Itu kan A pangkat N ditambah N A pangkat N minus 1 B dan seterusnya Karena kita ambil D yang sana kecil Jadi D pangkat 2 itu juga akan jauh lebih kecil Sehingga kita anggap 0 Jadi kita ambil 2 suku pertama aja Darat ini disebut dengan darat binomial Nah jadi kita deratkan suku X minus D per 2 kuadrat Tidak lain kita ambil A nya dia adalah X Dan B nya adalah minus D per 2 N nya dia adalah 2 Tidak lain adalah A pangkat N Berarti X kuadrat Ditambah N 2 kali X pangkat 2 minus 1 Berarti X ini minus B Yaitu minus D per 2 D per 2 nyurah sama 2 nya Kita memiliki bentuk X kuadrat yang dikurangi XD Nah karena kita tahu bahwa X kuadrat Ditambah Y kuadrat Ditambah Z kuadrat Dia adalah R kuadrat Jadi setelah kita cabarkan tadi Ini tadi kan X kuadrat dikurangi XD Jadi X kuadrat dikurangi XD Ditambah Y kuadrat Ditambah Z kuadrat Karena kita memiliki relasi ini Tidak lain kita memiliki bentuk R kuadrat dikurangi XD Kita keluarkan X kuadratnya Jadi R kuadrat 1 minus XD per R kuadrat Nah sehingga Suku seperti ini Seper akar ini Kita bisa dekati dengan bentuk seperti ini Apabila R kuadratnya kita keluarkan Kita akan memiliki bentuk seperti ini Nah sekarang Kita lihat ini Nah ini kan juga masih mengandung D yang sangat kecil Sehingga kita bisa Derehatkan kembali Secara binomial gitu kan Yaitu Kita memiliki bentuk seperti ini Dimana A nya itu Dia adalah 1 B nya itu dia adalah Minus XD per R kuadrat Dan N nya itu adalah Minus setengah Jadi Yang pertama Yang pertama adalah 1 bangkat minus setengah Berarti 1 kan Terus N nya minus setengah A bangkat N minus 1 Satu bangkat berapa pun kan 1 B nya XD per R kuadrat Terus Minus ya Minus XD per R kuadrat Minus Ketemu minus nya yang disini tadi Kita memiliki bentuk seperti ini Plus Jadi plus karena Minus setengah Dikalikan minus XD Sehingga Suku di dalam akar itu Suku jaraknya Kita dapatkan bentuk seperti ini Dengan ekspansi binomial Nah dengan cara yang sama Kita juga Bentuk Jarak dari Muatan negatifnya Negatifnya kan Dia kebalikannya Ini plus Sehingga Ini kita ganti plus Jadi tandanya ini Menjadi minus Gitu kan Jadi Kebalikan tanda aja Nanti yang demikian Yang sebelumnya kita memiliki Seperti ini Kita Akan memiliki Benda seperti ini Jadi Suku ini kan Akan calon menghilangkan Sebenarnya Kita kan Memiliki Key Ini kan Jadi kan ini Jadikan ini Jadikan ini Jadikan lain adalah Satu Ditambah setengah XD Per R kuadrat Kalau yang ini Satu dikurangi Setengah XD Per R kuadrat Nah Suku satunya yang menghilangkan Nah ini Minus atau Minuskan positif Jadinya Sisa 1 per 4 PL0 X QD Gitu kan X QD Per R nya Bangka 3 Karena ini R kuadrat Sama yang di luar ini Nah potensial Dan mudah listrik oleh dipol Bergantung pada QD Yaitu hasil kali muatan Dengan jarak antar muatan tersebut Perkali yang antara muatan Dan jarak antar muatan Itu disebut dengan Momen dipol Dari dua muatan Yang ditulis dengan P Yaitu P adalah QD Jadi ketika kita melihat Dipol itu D itu kan Misalkan D itu kan Jarak dari Minus ki Ke Ki gitu kan Jadi kita bisa Bentuk dalam Vektor itu Jadi faktor D itu D tidak lain Yang di luar kesana D Nah sehingga P itu Momen dipol itu Vektor yang mengarah Sama dengan D itu Sehingga kita bisa Tuliskan P Dalam notasi faktor P Sama dengan Q Lali Vektornya D Vektor D itu Tidak lain mengarah Dari muatan negatif Ke muatan positif Itu Karena ke sumbu X positif Gitu kan Jadi P itu juga Mengarah dari Muatan negatif Ke muatan positif Nah jadi gitu Jadi P ini mengarah dari Muatan negatif Ke muatan positif Nah misalkan Di T R kita disini Misalkan Ini T P T T P kita disini Nah kita tinjau Dari muatan negatif Kesini kan Biar kan Bercara R disini Begitu Sehingga Dan disini Membenduk sudut alfa Sehingga kita bisa Gambarkan seperti ini Kita memiliki Potensial Ya sebelumnya Ini kan Gidenya kita Ganti dengan Di polistik Nah karena X itu Dia adalah R kos alfa Gitu kan R X nya dia adalah R kos alfa Sehingga kita bisa Notasikan Bahwa V nya dia adalah P kos alfa Ini kan ada Sebenarnya P R kos alfa Per R pangkat 3 Sehingga kita Tulis P kos alfa Per R kuadrat Gitu Jadi kita memiliki Potensial oleh Potensial oleh Di polistik Seperti ini Nah Kita tahu Kalau Vektor satuan R ro P Gitu kan Atau E R Gitu kan Dia adalah Vektor dari Posisi P itu Vektor R nya Dibagi dengan Panjangnya Gitu Sehingga Kita bisa Bentuk bahwa P kos alfa Dia adalah Vektor P Dikalikan dot Dengan Vektor satuan Jadi kita tahu Bahwa A dot B Itu kan Sama dengan A B Kos Sudut Alfa Sebenarnya Apik nya kan Alfa Tapi B nya itu Ketika kita ambil Basis vektor Enter opi Gitu kan B nya itu Satu Satu Sehingga Dia adalah P Pos alfa Nah Sehingga Kita bisa Notasikan R opi Itu sebagai Vektor R Dibagi dengan R nya Sehingga Ini muncul R sama ketiga Nah Untuk mencari Metamistrik nya Kita tahu Bahwa Metamistrik itu Tidak lain Adalah Gradien dari Potensial Jadi E Itu adalah Minus dari Grad V Kita memiliki Potensial seperti ini Ini adalah V I C K Kurang Nah Untuk Kita memiliki Potensial seperti ini Nah Untuk suku X Jadi Partial V Partial X Jadi Minus P Per 4 P epsilon 0 Partial Partial X Dari X Dari X Per R Pangkat 3 Per 2 R Pangkat 3 Ini kan R Kuadrat Pangkat 3 Per 2 Nah Dengan Aturan perkalian Jadi Jadi kita Kita ambil O nya Sama dengan X Dan V nya Dari 1 Per akar Dari 1 Per X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Tambah Z Kuadrat Pangkat 3 Per 2 Pertama kita Turunkan X nya Kita mulai Seperti ini Kemudian kita Turunkan Yang Seper akar Itu Jadi 3 Per 2 X Kuadrat Per Ini Nah Sedangkan Untuk Suku Y nya Suku Y nya Dia gak Mengandung Y Di atas Jadi kita Tinggal turunkan Aja X Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Tambah Z Kuadrat Pangkat Minus 3 Per 2 Dan Kita akan Dapatkan Bentuk Seperti ini Nah Dengan Cara Sama Kita Bisa Dapatkan Untuk Mendel Di Sumbu Z Nah Selanjutnya Kita memiliki 3 Medan listrik Di Arah X Y Dan Z Untuk Mencari Pesan Medan listrik Totalnya Pertama Kita Jumlahkan Dulu Dari Medan Medan listrik Di Arah Y Dan Di Arah Z Jadi Kita Jumlahkan Yang Y Z Yaitu Yang Dekat Lurus Yang Dekat Lurus Diterima Ini adalah Akar Dari Y Kuadrat Ditambah Z Kuadrat Nah Karena E Y Sama Ez Itu kan Dia memiliki Suku yang sama 3P Per 4P Epsilon R Pakat 5 Itu kan Sama Yang Berbeda Y Sama Z Jadi Y Kuadrat Ditambah Z Y Kuadrat Disini Menyesi Akar Itu Kita Tahu Kalau Akar Dari X Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Ditambah Z Kuadrat Dekat Lain adalah R Sehingga Akar Dari Y Kuadrat Ditambah Z Kuadrat Dekat Akar Dari X Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Ditambah Z Kuadrat Dikurangi X Kuadrat Dekat Lain R Kuadrat Ini R Kuadrat Cos Kuadrat Alpha Seperti ini Kita Keluarkan R kuadratnya dan 1 minus cos kuadrat alfa tiga lain adalah sin alfa sehingga kita memiliki suku tegak lurus dari metanelistik memiliki benda seperti ini nah sehingga kalau metanelistik totalnya itu kan metanelistik totalnya adalah angka dari metanelistik tegak lurus kuadrat ditambah dengan metanelistik x kuadrat yang adalah P per 4b epsilon 0 R pangka 3 yang tegak lurus ini kan ditambah dengan yang x nya ini kuadrat kita jawabkan kuadratnya kita memiliki benda seperti ini dan kita punya relasi bahwa sin kuadrat alfa disambah dengan 1 minus cos kuadrat alfa gitu kan kita substitusikan disini kita memiliki benda seperti ini kita keluarkan kita akan memiliki benda seperti ini ini adalah minus 9 cos pangkat 4 alfa yang saling mencoret sama ini dan ini sama ini menisahkan 3 3 cos kuadrat alfa sehingga metanelistik totalnya tidak lain adalah P per 4b epsilon 0 R pangka 3 A kari 3 cos kuadrat alfa 2 ditambah 1 gitu selamat menikmati